Semakin kuatnya pasukan militer suatu negara, biasanya akan semakin aman pula negara tersebut. Siapa juga yang berani menyerang negara dengan kekuatan militer yang sangat kuat? Mari kita simak negara mana saja yang ditakuti karena memiliki kekuatan militer yang menakutkan. Italia Jangan mengira bahwa Italia hanya terkenal karena tim sepak bolanya saja, tapi juga karena kekuatan militernya. Kekuatan militer Italia patut diperhitungkan karena selama beberapa dekade ini, kekuatan militer Italia telah mengalami peningkatan yang signifikan. Kekuatan militer milik Italia berkembang, terima kasih pada Somalia dan Yugoslavia yang telah membantu dalam melatih pasukannya. Memang bila dibandingkan negara berikutnya, kekuatan militer milik negeri Pija tersebut masih belum ada apa-apa. Terlihat dari posisinya yang hanya di peringkat 10. Total pesawat terbang yang dimiliki Italia mencapai 770 buah, sedangkan angkatan lautnya mencapai 179 buah kapal. Tidak ada yang berani macam-macam dengan Italia. Jerman Kekuatan militer milik Jerman memiliki perkembangan yang sangat pesat, sama pesatnya dengan pertumbuhan ekonomi di Jerman. Belum lama ini Jerman telah memberikan bantuan militer terhadap salah satu negara di Eropa Timur yang menjadi anggota NATO. Setiap tahunnya Jerman menghabiskan uang sebanyak 45 miliar hanya untuk meningkatkan kekuatan militernya. Setelah ikut serta dalam perang dunia kedua, Jerman menjadi negara yang anti terhadap perang. Sekarang ini Jerman hanya memiliki 183 ribu personil garis depan yang masih aktif, ditambah dengan 145 ribu pasukan cadangan. Turki Sekitar 3 atau 4 tahun belakangan ini, Turki mengalami sejumlah peningkatan, terutama kekuatan militernya. Pemerintah Turki telah menaikkan budget untuk kekuatan militernya sekitar 9,4 persen. Ada alasan dibalik meningkatnya jumlah dana yang digelontorkan untuk meningkatkan kekuatan militer Turki. Konflik dengan Syria dan Kurdis adalah penyebabnya. Tergabung dengan NATO, pasukan militer Turki turut ambil bagian dalam sejumlah operasi di Afganistan. Tentara Turki juga termasuk dalam operasi pembawa damai yang beroperasi di Balkans. Tidak lupa juga menyebutkan bahwa Turki ambil bagian dalam kekuatan militer yang ada di Sifrus. Jepang Tidak diragukan lagi bahwa Jepang adalah salah satu negara tujuan wisata. Jangan heran jika tiap musimnya Jepang selalu kebanjiran turis manca negara. Banyak orang yang tidak sadar juga bahwa selain terkenal akan pariwisatanya, Jepang juga memiliki kekuatan militer yang menakutkan. Jangan menganggap remeh militer Jepang. Saat ini Jepang memiliki tentara sebanyak 247 ribu personil. Belum lagi ada tambahan 57.900 pasukan yang siap dipanggil bila diputuhkan. Pesawat tempurnya saja ada sebanyak 1.595 buah dan armada lautnya ada sebanyak 131 kapal. Kekuatan militer Jepang sebenarnya masih bisa ditingkatkan apabila negeri Sakura tersebut tidak terikat dengan perjanjian damai. Inggris Inggris sempat membuat heboh dunia karena memutuskan keluar dari Eropa. Mungkin banyak orang menganggap keputusan Inggris tersebut adalah sebuah kesalahan. Mungkin banyak negara lain yang menyesal terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Apalagi mengingat kekuatan militer yang dimiliki Inggris saat ini sedang bagus-bagusnya. Inggris telah membuat rencana untuk mengurangi kekuatan militernya pada tahun 2010 dan 2018. Dengan dikuranginya kekuatan militer milik Inggris, tidaknya budget bisa lebih hemat lagi dan tetap stabil di angka 54 miliar dolar. Lagi-lagi pasti orang berpikir bahwa dikuranginya kekuatan militer milik Inggris justru akan melemahkan Inggris. Itu adalah salah. Meski mengalami pengurangan, Inggris tetap bisa meng-cover segala proyeknya yang ada di dalam maupun di luar negeri. Perancis Negara penghasil wine trainer di dunia ini memiliki kekuatan militer yang paling sering dianggap remeh oleh sejumlah negara. Kalian tentu pernah dengar bahwa kualitas selebih utama dibandingkan dengan kuantitas. Itulah paham yang dianut oleh Perancis. Kekuatan militer Perancis boleh saja kecil, tapi kualitasnya tidak perlu dipertanyakan. Kekuatan militer Perancis sudah sangat terlatih dan terkenal sangat profesional. Perancis diketahui memiliki kapal perang induk baru yang dinamakan Charles de Gaulle. Tidak lupa mengingatkan juga bahwa Perancis cukup aktif membantu militer Afrika dalam memerangi kelompok ekstremis yang ada di Afrika. India India yang dulunya dianggap sebelah mata oleh dunia, ini sudah semakin berubah menjadi salah satu kuda hitam yang siap mematahkan anggapan remeh dari negara-negara yang meragukan mereka. Hal tersebut bisa dilihat dari betapa majunya perkembangan teknologi dan juga kekuatan militer mereka. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatan militer India kini bisa dibandingkan dengan sejumlah negara maju seperti Cina, Amerika, serta Rusia. India memiliki sejumlah tank dan pesawat tempur dengan teknologi yang canggih. Masih belum cukup, India kini semakin ditakuti karena mereka memiliki akses senjata nuklir. Cina Orang Indonesia sering meremehkan barang-barang hasil produksi Cina karena barang produksi Cina memiliki umur atau daya tahan yang pendek. Tapi tahukah kalian bahwa terlepas dari buruknya pandangan terhadap produk asal Cina, negeri tirai bambu tersebut memiliki kekuatan militer yang tidak bisa dianggap remeh. Kekuatan militer milik Cina telah berkembang dengan pesat beberapa tahun belakang. Hal tersebut diakibatkan karena ditingkatkannya budget untuk meningkatkan kekuatan militernya. Menurut prediksi banyak orang, Cina memiliki anggaran khusus yang mencapai angka fantastis yaitu 125 miliar dolar. Angka tersebut masih bisa bertambah lagi jika pemerintah Cina menginginkan lebih. Rusia Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi siapakah negara dengan kekuatan militer terkuat kedua di dunia setelah Amerika Serikat, ialah Rusia. Ada banyak alasan kenapa banyak negara mesti takut pada Rusia. Rusia memiliki tank terbanyak di dunia, pesawat tempur terbanyak kedua setelah Amerika, dan kapal selam terbanyak ketiga setelah Amerika dan Cina. Sejak 2008, kekuatan militer milik Rusia sudah mulai dikenal. Tiga tahun dari 2008, kekuatan militer Rusia telah meningkat pesat sebanyak 44%. Rusia juga sudah menunjukkan taringnya dalam membantu proyek militernya di luar Rusia, terutama Suriah. Amerika pun sekarang sudah semakin was-was dengan kekuatan militer yang dimiliki oleh Rusia. Amerika Serikat Layaknya Rusia, Amerika juga sudah tidak perlu diragukan lagi kekuatan militernya. Lihat saja dari budgetnya yang mencapai 612 miliar dolar. Terlepas dari penyerapan dana yang kurang dan banyaknya pemotongan di sana-sini, Amerika telah menghabiskan banyak uang untuk menambah kekuatan militernya. Bila dibandingkan dengan negara lain, Amerika termasuk negara yang boros dalam hal menghabiskan dana untuk kekuatan militer. Bila dibandingkan, dana yang dikeluarkan Amerika jauh lebih besar dari dana militer sembilan negara bila digabungkan. Amerika memiliki personil aktif sebanyak 1,5 juta. Pesawat tempur sebanyak 15.293 dan armada laut yang mencapai 290. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share kepada teman-teman Anda. Dan jangan lupa berikan tanggapan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!